Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 karir Untuk episode ke-89 Dan sekarang Kita bakal Melanjutkan petualangan asap di MotoGP Australia Oke, di kelas main kita unggul 31 poin dari Marco Bezegi Setelah pelapan di Mandalika GP kemarin Kemudian yang paling gokilnya di Bursa Transverse Jorge Martin dirumorkan akan mengisi Kursi bekas kita di Red Bull KTM Factory Racing Biasanya Peko yang selalu ngambilin bekas kursi kita Kayak di Yamaha kemudian Honda Nah sekarang gilirannya si Jorge Martin Tapi kalau ngebaca performa Martin selama musim ini berlangsung Emang sih Martin kurang bagus ya Malahan Marco Bezegi sama si Ene yang selalu bagus di barisan depan Berbanding terbalik sama Jorge Martin Nah Ene pun juga dikabarkan akan hengkang dari Ducati Pramak Dia bakal berpindah ke Ducati Lenovo Dan Bezegi dikabarkan akan berlabuh ke Pramak Racing Ini gokil sekali Buat eba perubahan yang akan terjadi di musim depan Oke sekarang waktunya sesi kualifikasi kedua Sementara waktu Marco Bezegi menjadi pole position Dengan lap time 1 menit 26,998 Diikuti oleh Enea dan juga Fabio Quartararo Sementara itu Acosta Lugamarini di depan kita Yang mana sekarang Suraset atau The Black Mamba masih di urutan ke 12 So far so good gue harus nyaman-nyaman KTM di pilih Thailand ini Dan sekarang di sekitar 1 gap kita berwarna merah Yang berarti kita ada keunggulan dari Marco Bezegi Sekarang kita bakal keluar dari Miller Corner Kemudian menuju tikungan ke 5 terus ke 6 Naik sekali Kita berhasil menyetuh bagian Apex terdalam Kemudian exit corner Inilah dia tikungan high speed yang cukup tricky Kita agak lambat di sektor 2 Lebih lambat dari Marco Bezegi Tapi tenang saja Masih ada 2 set terakhir yang bisa kita manfaatin lagi nih Di sirkuit Phillip Island Oke menuju tikungan ke 10 Setelah Lucky High Masih cukup lambat dari Marco Bezegi Bahkan kita ketinggalan Plus 0,027 Ya emang sih itu cukup rapat Tapi masih di kategori ketinggalan Sekarang tikungan terakhir Menuju finish line Dan berapakah tempat yang akan diraih oleh Suraset Here we go Ini dia Oke Asep akan start dari grid ke 2 Tapi masih 1 baris dengan Marco Bezegi 3 besar Ada Marco Bezegi Asep dan juga Bastian ini Fabio Kotoraro Tony Di tempat ke 4 dan juga ke 5 Sekarang Waktunya kita balapan di sprint race event terlebih dahulu So tracknya lumayan sedang Jadi nggak tinggi Nggak rendah juga Cuma kalau balapan di Phillip Island Itu musuh utama selain crash ya Atau selain rival itu pasti juga angin Faktor angin sangat berpengaruh di MotoGP Phillip Island Cuma di game ini nggak berasa cuy Oke kompon double soft dan langsung saja kita mulai Untuk sprint race event di MotoGP Australia Let's go Oke semua dan inilah dia untuk sesi sprint race event Phillip Island It's on the way Dan langsung saja kita menuju tingger pertama Seperti biasa Dominasi Bezegi dan juga Enya Langsung ngacir di balisan depan Wow Tony datang Nampak jelas Ducati Grace ini Mencoba memberikan sebuah perlawanan kepada KTM Red Bull Factory Namun di tikungan kedua Asep masih bisa mempertahankan lajunya Sehingga bisa selamat dari kejaran Tony Arbolino Yakni perwakilan dari Ducati Grace ini Sekarang giliran Asep menyerang Enya Bastian ini Di tikungan keempat alias Miller Corner Ini dia Masih Bezegi menjadi race leader Mencoba terus mempertahankan posisi pertama Dari para rival yang sekarang Enya mencoba menyerang Marco Bezegi Namun Bezegi masih mampu bertahan dari serangan Enya Bastian ini Luar biasa Sektor ketiga Masuki Tikungan kedelapan hati-hati Menuju tikungan ke sembilan Entry gonar di sektor Lucky High Oh tipi sekali dan Malah kita ngeshorkat dan untung saja Tidak ada peringatan dari MotoGP Steward Saat ini Marco Bezegi masih menjadi pimpinan race Tanpa ada aksi overtaking lagi dari Enya Bastian ini Masuki tikungan terakhir Kita wajib bersabar mencari momentum yang pas Untuk bisa meng-overtaking atau menyusul Menyalip Enya Bastian ini Here we go Kita gak ada RHD karena di trend 1 Kita agak susah buat ngembalikan RHD ke posisi normal Dan sekarang Nampak jelas Bezegi bertahan keras dari serangan Enya Bastian ini Dan kini Enya mendapatkan posisi pertama dari Marco Bezegi Sementara itu surat sama mesinnya dari posisi ketiga Kita masih menonton Dua mereka berdua Dan Bezegi kembali mendapatkan posisi pertama dari Enya Bastian ini Gila Itu mereka berdua Battlenya sengit sekali Kelihatan cuy Itu mereka bakal ada konteks Semoga aja mereka terlibat sebuah insiden Dia ampuh doanya kok parah banget sih Oke fokus kembali di sisa setengah lap Untuk lap kedua ini Empat putaran yang akan kita lewati di MotoGP Phillip Island Dan sekarang sudah masuk ke lap kedua Here we go Exit goner Menuju tikungan ke delapan Sektor ketiga Nampak jelas Masih Biasegi menjadi pimpinan race Dan kita terus berjuang hebat Untuk bisa menyusul Atau mempersempet lagi gel dengan Enya Bastian ini Come on guys Keep focus, keep fighting Last Sektor Tingungan ke sebelas Biasegi lagi-lagi masih ber-defense Bertahan dari kejaran Enya Bastian ini Kita nong Mereka kayak asik banget cuy Kayaknya kita bakal coba nonggu dulu nih Sembari mencari momentumnya pas Agak seru ngeliat duel mereka berdua Tapi masa iya kita nggak ikut battle cuy Oke sekarang lurusan kita mau overtaking ini ya Naik sekali di turn 1 Nyaris saja kita bisa meng-vortaking Dua rider sekaligus Oke tahan, tahan, tahan Sekarang di tikungan kedua Entry corner kembali Surah saya menjadi fastest lap di lap kedua tadi Dan sekarang here we go Dari sisi luar masuk ke dalam dan exit corner Kita mencoba slip trim di high speed corner Menuju tikungan keempat Kita mencoba lagi light braking Semoga tidak melebar Dan ya Allah malah ngelebar Baru aja kita bilangin loh ini Malah ngelebar kan Nah akhirnya sekarang game kita sama same basic E udah mulai ngejauh lagi Tapi tenang aja Masih ada satu lap tersisa yang bisa kita manfaatkan Nanti di tepatnya lurusan utama Karena disitulah kita bisa kencang cuy Dan sekarang oh my god Enia Basian ini terjatuh akibat ada kontak dengan kita Lagian kenapa juga si Enia Basian ini tiba-tiba nongol di sebelah kanan kita Kayak maksa banget ngambil racing lane kita Padahal tadi cukup berbahaya cuy Dalam posisi kencang Akhirnya Enia kesenggol Otomatis kita bakal digajar long lap penalti Sepertinya Kita tunggu saja Apakah akan ada sebuah notifikasi dari MotoGP Stewart Terkait insiden kita tadi Let's see Oke sekarang fokus kembali Di posisi pertama Kita susul Marco Bezegi di first corner Dan finally Asep Oh Bezegi kembali melawan Di tikungan pertama Kita fight back kembali ke kedua Bisa kah Terlalu dalam Hati-hati Here we go Bersiap-siap kembali Kita mencari celah kosong dari Marco Bezegi Inilah dia momentumnya Kita exit corner Kita kembali kembali RC16 Masih terus bersaing hebat Di sini Di tikungan keempat Kita mencoba late breaking Marco Bezegi mendefense parah Dia terus mengambil inside line Sehingga kita tidak ada ruang yang bisa Kita masukin Untuk memblok pas Marco Bezegi Tapi saat ini Di lab terakhir Kemungkinan besar Kita bisa Untuk kembali fokus Menyerang Marco Bezegi Satu sektor lagi Yang harus kita manfaatkan Kita overtaking Marco Bezegi Dan finally akhirnya Asep mengevortaking Marco Bezegi Manufa terakhir yang kita lakukan Namun Bezegi kembali datang Dari sebelah kanan Memblokin kita Di tikungan ke sepuluh Masih kembali beradu Di last sektor Dan inilah dia Dua tikungan terakhir Bezegi datang menyerang Dan di tikungan terakhir Marco Bezegi Mengambil posisi pertama Tapi tenang saja Inilah dia Yang kita rencanakan Di exit corner Akhirnya Marco Bezegi Berhasil Kita kelabui Di last corner Dan finish line Asep Merebut posisi pertama Di Phillip Island Sayang banget Ini nya Basian ini Gak bisa ngerain podium Akibat crash tadi Entah kenapa Si Asep gak dikasih Peringatan apapun Dari Peringatan Satu bar Dua bar Gak ada Bahkan penalti pun Gak ada cuy Ini agak aneh Apakah itu mungkin Menjadi sebuah pertanda Bahwa MotoGP Seward Melihatnya sebagai sebuah Insiden balap semata Ya bisa jadi Nah meninnya menjadi Fast slap Dengan lat time Satu menit 27,609 detik Dua pembalap crash Dan out of the race Kelas main Kita masih unggul Dari Marco Bezegi Dengan sekarang Menjadi 34 poin Kelas main team pun Juga masih aman Di posisi pertama Oke Langsung saja Kita menuju Ke sesi Race utama Hari Minggu Untuk MotoGP Phillip Island Let's go Oke here we go Tiba lagi dari sesi Main Race event Dan sekarang Ada perangkatan cuaca Yang mengatakan Bahwa balapan Di GP Phillip Island Gar ini Bakal ada Perubahan cuaca Variable Namun Kayaknya Gak sampai hujan Soalnya sekarang ini Posisi langitnya Lagi terang banget Ya mungkin nanti Paling banter Nanti bakal Flag to flag Variable dari Cuaca cerah Ke cuaca mendung Karena Sejauh gue main game MotoGP Yang ada Dynamic weather Itu memang gak ada Yang namanya Dari cuaca terang Benerang Langsung hujan Kalau mendung ke hujan Oke masih ada Nah itu kan terbukti Ini gak ada Tanda-tanda akan Jadi aman Semoga aja Kita bisa fight lagi Di posisi pertama So medium Kita gunakan Langsung saja Kita mulai sesi Main race event Untuk MotoGP Phillip Island Bezeki Asep Dan juga Bas Diani Siapa yang mau kemenangan Di race kali ini Kita coba saja Semaksimal mungkin Hal yang paling bikin Guaseng adalah Karena Katanya Kembali ke performa Seharusnya Sangat kencang sekali Ya meskipun Di star Masih kalah sama Ducati Oke guys Bas Diani Bezeki Ngajir lagi Di depan kita Siapa sangka Oh Nyaris saja Asep menabrak Ekor motor Dari Bas Diani Kemudian Tony datang lagi Tapi dia Ingin Meng-overtake kita Itu kayak Kurang pas aja Soalnya dia Ngambil racing line Dari sebelah kanan Yang mana Tinggungan kedua Itu arah ke kiri Jadi dia Nggak ambil komentum Itu bisa nge-blocking Racing line Dari si Asep Oke sekarang Saatnya kita menyerang Dari si luar Dan Oh Napakitas ini ya Benar-benar Men-defense kita Tapi disini Kita mendapatkan Sebuah ruang Yang bisa dimasuki Sehingga sekarang Asep Masuk di posisi kedua Surah Sebi's back Dan sekarang Perebutan posisi pertama Akan menjadi Milik kita Berdua Antara Surah Sebi Dan juga Marco Bezeki Menuju Luquihai Entry goner Hati-hati Keep focus Keep fighting Stay in the line Menuju Tekungan ke sepuluh Inilah momentumnya Lahan masuk Here we go Kita masih menemukan Dari Marco Bezeki Sebisa mungkin Kita bakal tempen terus Sembari Mencari celah Kapan kita bisa Untuk menyusul Marco Bezeki Lab pertama Kesegera berakhir Apakah di Lab kedua ini Asep akan Meng-overtacking Atau menyusul Marco Bezeki Kita coba Saja Menuju Force goner Dan inilah dia Masih Belum bisa Hati-hati Masih Belum bisa Meng-overtacking Marco Bezeki Tapi disini Supportnya Bakal ada Ruang lagi Kita masih dari Sisi luar Nyari saja Kita Kresakiba Cukup Terbinti Dari belakang Keep focus Keep fighting Let's go guys Come on Kita serang kembali Marco Bezeki Dari Sisi luar Kemudian Tikungan keempat Agak Menjauh lagi Namun disini Kita rapat lagi Luar biasa Astaga Kita melangkah shortcut Aduh sorry banget guys Ini kita kurang fokus Di tikungan keempat Tadi Agak Terlalu Dalam Ngambil Tikungan Sehingga Mau gak Mau kita Menentu bagian Rumput Atau area Pasirnya Jadi kita Langsung Dikasih Peringatan Dari MotoGPC1 Anehnya Insiden Kita tadi Itu gak Diganjar Long live Penalti Waktu kita Ngejatuhin Si Enia Bastihan Ini Aneh kan Oke Tikungan Kesepuluh Kita masuk Over tagging Masih belum bisa Marco Bezeki Berjuang kerasa kali Untuk menahan Serangan Serangan Attack mode Dari Membalap KTM Red Bull Factory Yakni Asep Surasep Tapi disini Di lab kedua akhir Kita mulai kembali Aksi serangan Untuk Marco Bezeki Dan inilah dia Momentumnya Kita dapatkan Untuk menyusul Marco Bezeki Dan Ducati Factory Kita gagalkan Tapi dia kembali Menyerang Dari inside line Masih kembali Side by side Tadi Dikungan kedua Sepertinya Usaha kita Untuk mengalahkan Marco Bezeki Masih Belum cukup Kita perlu Lebih Ekstra Kerja keras Lagi Untuk mengalahkan Marco Bezeki Di race Kali ini Jangan biarkan Marco Bezeki Bal sedap Dari Kekalahan Di race Sebelumnya Dikungan keempat Kita manfaatkan Dan masih Belum bisa Kuasa kali Marco Bezeki Di exit Tadi Mungkin Marco Bezeki Akan Menstabilkan Performanya Seperti ini Hingga nanti Di lap terakhir Kalau iya Pasti bakal susah Kita kejar Semoga saja Bezeki Membuat sebuah Mistake Lebarkah Atau mungkin Kurang stabil Dan benar saja Kita Over-teki Marco Bezeki Di tikungan Ke sembilan Kemudian Tikungan Ke sepuluh Bezeki Masuk kembali Meng-over-teki Nah di last sektor Asep Masih menahan Terus menahan Serangannya Akan Dilancarkan oleh Marco Bezeki Kemudian Tikungan terakhir Kita beri ruang dulu Oke Kita bakal Geber lagi Di exit Dan Momen yang sama Di lap terakhir MotoGP Sprint Marco Bezeki Kita kalah Bui lagi Dan akhirnya Terjadi Marco Bezeki Kita kalahkan lagi Di main straight Lap keempat Namun Bezeki tadi Melakukan kembali Serangan baliknya Yang sangat-sangat Mengejutkan Kencang sekali Dari sebelah kanan Kalau mungkin Tadi kita di Jalur racing line Apex terdalam Kalau terus Bezeki ngelakuin Manuver tadi Kayaknya kita bakal Ditabrak Dan pasti bakal Terjatuh Saking kerasnya Manuver yang Dilakuin sama Marco Bezeki Untung saja Sekarang kita udah Kerasa cukup aman Dengan gap 0,2 Dari Marco Bezeki Ya Kadang-kadang sih Agak ngejar lagi Cuman kita masih bisa Menahan dan Masih bisa Mestabilkan Race face Kita Kalau ngomongin soal Karir kita Di next season Aduh malah babla Sorry banget Jadi Agak bingung ya Nanti di musim depan Kira-kira Bagus itu Kita Kemana ya Maksudnya kayak Ngereset karir dari awal Supaya para pembalap Tapi oke lah Nanti kita bakal Bikin foto Supaya lebih Afdol Untuk keputusan Buat next season Kalau tim Jelas Kita bakal Gabung sama Beberapa tim Ducati Entah itu Pabrikan Atau tim Satelitnya Kalau dari Gue pribadi Gue tuh pengen Sama Ducati Factory Tapi Di lain sisi Juga pengen Sama Ducati VR46 Atau kalau enggak Ducati Grass Cuman kalau Ducati Grass Ini udah pernah ya Waktu di MotoGP 23 Mod season 2024 Oke guys Sekarang lab kelima Udah kita masuki Dan tinggal Setengah lab lagi Kita bakal Berpindah ke lab 6 Sementara waktu Gap kita dengan Marco Bezeki Terpaut lumayan jauh Sekarang ini udah sampe Di angka 0,7 detik kan Jadi kita udah Mulai ngeras Senyaman dan aman Di posisi pertama Kita bakal Lebih fokus lagi Menjaga Rain space kita Selama lab 5 berlangsung ini Karena beberapa kali Gue sedang ngalamin Beberapa Goncangan Sama motor kita Itu di tiap Masuk di Lucky High Atau tikungan 9 Tadi yang cukup nanjak Karena emang Gue ada kejadian Yang cukup buruk ya Mengingat di musim lalu Waktu sama Honda Kita crash Di tikungan ke 9 Itu Ketika Pergantian direksi Yang semula Dari arah kanan Ke arah kiri Posisi Banyak terang Itu kayak Ngeganggu banget Buat kita Pergantian direksi Ke arah sebaliknya Tapi it's okay Ini udah pake KTM udah mulai aman Udah mulai nyaman Juga dipake Buat pergantian direksi Seperti itu Yang penting Kita gap labnya Juga harus Diperhatiin Gak boleh Agresif Gak boleh Apa namanya Kayak Gas ragu Serus harus Halus Harus smooth Pokoknya Semua harus Lebih di Halusin Oke so far Gap kita udah sampai Di yang ke 1 detik lebih Ini jauh sekali KTM luar biasa banget Di akhir musim Mempesona sekali Kayak Apa ya Di paruh musim Pertama akhir Kita kesulitan banget Ngebawa KTM Bahkan sampai di awal Paruh musim kedua Tapi Di akhir paruh musim kedua ini KTM Bener-bener Berkuasa banget Sampai sekarang ini Kita udah bisa untuk Ngebikin game yang sangat jauh Bahkan Berkali-kali Dari beberapa Areas belakangan Kita selalunya Memiliki performa Yang sangat bagus Ketimbang Ducati Riders Apakah ini merupakan Sebuah improvisasi Dari KTM Yang kita kembangkan Soalnya sekarang ini Di Daftar Dari Perbandingan Performa team Itu KTM Berada di Urutan ketiga Di bawah Ducati Factory Dan juga Ducati Pramak Racing KTM Di urutan ketiga Itu luar biasa Bagus sekali Oke guys Sekarang lap ke 6 Sudah kita Masuki Dan hampir selesai Update posisi Sementara waktu Di tiga besar Ada Asep Ini ya Dan juga Marco Bezeki Sementara itu Di luar dari Tiga besar ada Tony Arbolino Fabio Quattonaro Vinales Binder juga Si Jorge Martin Di posisi ke 8 Dan sekarang Poin kita Dengan Marco Bezeki Semakin jauh Plus 43 poin Itu adalah Selisi poin kita Dengan Marco Bezeki Setelah balapan Di MotoGP Phillip Island Jika Atau seandainya Posisi Tidak mengalami Perubahan Lagi Dan sekarang Menuju Tikungan ke 4 Asikensi Di posisi Pertama ini Kita benar-benar Nyamat banget Dan aduh Malah ngelebar Sorry sekali Kita kecolongan Tadi agak light braking Daripada Tic braking Seharusnya Tapi gak masalah Yang penting kita Gak sabit Overtacking Atau gak disusul Sama riders Yang ada Di belakang kita Nah ini Seperti yang udah Kita bicarakan Di awal tadi Di starting grid Bahwa nanti Bakal ada Perubahan cuaca Di Phillip Island Sekarang ini Udah Mendung parah Tapi tidak ada Potensi untuk Turunnya hujan Yang semula Di awal 8 Cuacanya Lagi terang Benerang Gak ada awan Dan tiba-tiba Di lap 5 Lap 6 Lap 7 Sekarang ini Udah ditutupin Lainnya sama Awan mendung Yang sangat gelap sekali Oke kawan-kawan Kita sudah tiba Di last sector Di kegungan terakhir Di MotoGP Australia Atau di circuit Phillip Island Exit Menuju finish line Dan akhirnya Surah Sep Kembali meraih kemenangan Dan waduh Malah kita nyangkut Di area pagar Membatas Untung aja gak Jatuh loh Masih aman Oke Kita berhasil Menjadi Fastest lap Of the race Selain menang Kita bisa Memecahkan Lap time Di sini Luar biasa Dengan lap time 1 menit 27,6 detikan Ini ya Biasa lagi Melengkapi podium Dan Kemarin ini Kedua belas Sementara itu Oke Luar biasa Peko Bagna Tidak lagi Menjadi juru kunci Di MotoGP race Melainkan Duo LCR Yakni Onggura Dan juga Augusto Fernandez Di klasemen Kita masih unggul Dari Marco Bezeki Bahkan semakin ngejauh Gap kita sama si Marco Bezeki Setelah balapan di J.B. Philippe Island Sementara itu Soplo besar yang gak Dua belas besar Gak ada perubahan Sama sekali Masih sama Seperti After balapan Di MotoGP Dan sekarang Klasemen Tim Kita juga masih cukup unggul Dengan sekarang Makin jauh 13 poin Sayangnya di Klasemen Kita gak bisa Untuk ngejar Ducati Soalnya Udah gak bisa Udah terlalu jauh Jarak yang ingin Kita kejar Kecuali Ducati Selalu crash Di setiap balapan Dan yang mengisi Tempat kedua Itu bukan lagi Ducati Melainkan Aprile Atau mungkin KTM Itulah bukan Ducati Yang ada Di 3 Besar Tapi itu Hal yang mustahil Yang kita harapkan Oke Next race Kita berkebalapan Di seri Thailand Yakni Buriram Chang Semoga Jini Thailand Kemenangan Masih ada Di pihak Bagi Red Bull KTM Factory Jadi oke semua Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video MotoGP Karir Untuk episode selanjutnya Oke thank you Bye dan Ciao guys Sampai jumpa Here are the top three On the podium These riders Gave a great performance It was a real pleasure To watch them compete Ases Ases